Hai alhamdulillah baru turun langsung ditemukan tapak jahat uang garis besar ini luar biasa ini hehehe yang ketekauan nanyam tenang weh dua bongka ini panen-panen josh tuh Hai cinta itu dia bawa apa enggak tahu nih hehehe ini ada armistone guys hehehe ada armistone kelewatan ini sama atong dong ya armistone jodoh armistone orang-orang orang-orang dari yang berasal dari lor hehehe mantap-mantap lanjut Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys nah channel ini inyo channel baju roken games tuh mantap justru bisa iya seru alhamdulillah guys gimana kabarnya ini semoga baik saya juga baik Alhamdulillah amin dan selalu cinta madang-madang langsung di labar jangan lupa ngopi dan yusuf ya hehehe alhamdulillah pada siang ini nih sekitar jam satunan mungkin ya kita bolang di sungai lukulo nih guys sungai purba yang luar biasa akan kekayaan batunya ini guys hehehe wabarakatuh ini bersama Udin Acong dan Mas Duh Deni Hantoro ini tukang kospol semua ini guys ikuti keseluruhannya yang belum bisa saya kira-kira sebelumnya ini kita jangan skip lanjut apa ini Alhamdulillah baru turun langsung ditemukan tapak jalak wah garis besar ini luar biasa ini hehehe hehehe iya ngkotak lawan nangyong setenang mbak hehehe hehehe ya baru turun langsung didapatkan tapak jalak dan saya juga menemukan ini wah ini ada batu tali air juga ini aduh sayang tidak simetris ijulannya mbak ini ya ini ulang kali ini bersama Udin Acong dan Mas Deni Hantoro ini meh 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 ngunangkainnya oke yang unik-unik fosilnya anak abe gue kaya bulmon bantat pederpsi jombok belak kejet ini ya sungainya sudah lama enggak hujan ya jadi berlumut ini guys letakkan dan disana ada sepot untuk mancing itu ya para pemancing sedang berlibur sama keluarganya sambil mancing dan kita mencari batunya aja ini barangkali ini bisa ditemukan batu unik-unik nih dos manang meh 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 panas banget nih guys luar biasa saking panasnya nah ini ada batu bertali air apakah ini bagus ternyata tidak ini ya ini yang tadi yang disini juga ada nih disini kebanyakan tapak jalannya itu mengandung badar besi guys jadi nanti kalau ada yang simetris atau unik akan saya bawa ini saya rajang-rajang hehehe batu nanduk separuh guys batu nanduk guys separuh batu nanduk separuh hehehe hehehe aduh 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 urung nates mbok hehehe oke kita lanjut saja pencariannya kadang juga ditemukan armistone disini guys ya moga-moga dapat armistone atau fosil keung fosil keung juga banyak disini jadi harus menggunakan air ya biasanya kalau kesini ditemukan jenis jasper batu gebru nanti juga insya Allah saya mencari batu shizeki motif atau shizeki gambar wow tapak jalak seter 6 ini sayang kurang bagus ya guys disini jasper ini ada tutupan ini ada tutupan bodoh-bodoh targetnya masing-masing kita mencari yang bagus mirip shizeki ini guys kita puter-puter lumayan juga ini buat shizeki ini ini apa ini guys kurang bagus matu lintang hijau ya di pinggiran juga ada nih patin temen pral ini guys ini lama-lama akan gugur ini terpikis oleh ini air sungai karena tidak diberonjong mungkin kalau diberonjong lain lagi ya ini ada batu putih oh estimasi batu cades guys orang kanggu orang kanggu harus hati-hati ini nah ini ada tutupan ewong ini guys tutupan ewong ini ada jasper ditemukan jasper ini jasper hati ayam kalau kanggu kurang bagus lanjut benar-benar jernih ya guys jernih banget ya bahkan mungkin kedalaman 1 meter itu masih terlihat dasarnya itu karena ya ini guys sudah beberapa minggu ini gak hujan jadi airnya jernih sekali nah ini menandakan belum terkontaminasi oleh limbah-limbah jadi setelah saya muter-muter ya ternyata sudah dibolongin orang lain guys tutupan banyak banget ya seperti itu jadi targetnya beda-beda kadang ada yang senang nutruk kadang ada yang enggak aduh kebetulan saya cuma bawa linggis kecil ini sama kandi ini masih kosong ini pencarian 5 menit lebih masih kosong nah kita temukan ini guys batu ya seperti koil ya merah putih ini ya ini jenisnya bagus juga ini cuma ini jenis quartz ya antara batu jasper dan quartz ini ya tuh dipoles juga bagus sebenarnya guys ini sering disebut koil ini guys jasper koil motifnya juga kadang ada yang bagus lumayan gede nih guys luar biasa ini mantap cos apakah akan kita bawa hehehe gak tau ini aduh 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 tinggalkan saja guys hehehe aduh disini juga kita temukan lagi ini jenis bulmon ini nah ini berat ini karena materialnya bercampur ya kadang ada piritnya kadang ada semacam batu garnet ini ini ya yang merah-merah ini titik-titik nah ini ini batu garnet ini guys bercampur sama pirit dan bulmon mantap cos ini juga sudah sering saya temukan sebenarnya tapi ya gak apa-apa ini untuk pancingan pertama aja ya guys misalnya saya belum rapet ini kita masukkan saja ini karena ini mineral unik kita masukkan lemarang ini penglaris penglaris jadi bolang musim terang seperti ini sangat susah guys susahnya apa ini mendeteksinya ini loh aduh untung aja ini masih dekat air kalau enggak aduh susah sekali jadi berlumut mengering aduh jadi batu itu hampir sama semua kita temukan ini guys batu apa ini wow mirip giok tapi bukan giok pantat lah ya nah ini juga ada badar besi ini sepertinya ini badar besi hijau ini atau kuat gak tau ini belum ditutup sih guys wow disitu ada batu tali air nah ini ya ini lumayan timbul sayang belakangnya zong gak ada motifnya ini kalau motif burung ini saya bawa ini suseki pictorial seperti itu guys silahkan bergabung yang punya facebook itu ada suseki pictorial itu batunya postingannya kisaran antara ini guys tentang batu-batu suseki yang berjenis gambar belakang temen mbak ya gue tuh mas acong sudah membawa dua bongka itu panen 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 josh tuh entah itu dia membawa apa gak tau ini hehehe josh mantap saya malah belum dapat yang bagus ini nah kita kesana ya mungkin disana ada pelataran yang lebih lebih luas lagi josh mantap lanjut nah ini ya airnya berlumut ini guys ini kalau ada yang suka ikan ini bisa buat akwarium ini ini ada batu garnet lagi ini bulmon campur garnet ini ini batu-batu seperti ini kerasnya luar biasa ini berat maksud saya beratnya mulut apa mancing nah itu ada anak-anak sedang mulai mancing mancingnya guapak lumut tawes apa ya ini 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 sengaja dibikin aliran seperti ini buat mengalir air kita temukan jenis batu tali air ini guys ini ya tali airnya banyak banget apakah ini ada tapak jalaknya ternyata tidak ada guys tali airnya semerawut ada batu hitam apa ini guys ternyata batu jasper sama quartz ini belum ditemukan lagi yang bagus ini aduh aduh wah ini ada army stone guys hehehe ada army stone kelewatan ini sama acong acong ya army stone ini ada army stone disini ini rejeki saya ini berarti alhamdulillah dapat batu army stone tapi ini kebanyakan wadu putih hitam dan hijau pinknya langka sekali ini tapi ya tidak apa-apa alhamdulillah mantap jas sudah berpindah lokasi ini sudah mulai menyebrang disini kita temukan batu tali air ini jenis jala sutra ini apakah ada tapak jalaknya atau ini terus saya juga menemukan disini kejauhan ini guys warna hitam hitam kita kodek kodek terus kita basahkan barangkali bagus ini penemuan spread rakuler meh 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 setelah di kumbah kumbah ternyata batu tali air doang ini tetap jalaknya mereng mereng aduh gambarnya juga tidak kita geletak ini batu apa ini sehis mirip dengan giyok ini seperti berlumut estimasi jenis kuarsit kuat kalau enggak adventure mantap mantap yang ini kita bawa ini sampel lumadu nah itu bang toro sedang ngogoh ngogoh watu ulir weh apa yang ketemukan meri temen weh tuh cos mantap ini ini pelatarannya masih dua sekali ini luar biasa mantap mantap tetap semangat bulang baru lagi gokoh gokoh watu ini karena temukan fosil oh iya saya juga sepertinya menemukan fosil disana sebelum saya ambil sengaja saya video itu batu apa sebenarnya itu aduh aduh bismillahirrahmanirrahim kayaknya fosil tapi enteng apakah ini fosil getah enggak tahu ini koringan ya enggak tahu ini makanya fosil getah ini guys mantan enteng jadi beratnya enggak seperti batu-batu yang lain ini enggak apa-apa ini saya bawa sini sebenarnya ada tapak jalak bukan ini juga bukan lumayan ini dapat fosil getah getah apa enggak tahu tapi ini sepertinya ini matilannya dari getah ini mantan mangap dan ada motifnya ini motif apa orang genah oke yang ini kita bawa nanti w dia w bawa iya gif fosil kaya ini gambar yang kawin guys kawin model model cowboy di atas ya tuh iya bawa jasper kira yang kawin memulit getah mbok ya enteng apa areng galih lor galih yang berasal dari lor mantap mantap lanjut sih dengan pencarian batu akiknya meh meh disini kita temukan batu tali air semra wut arep banget ini guys ini batu jenangnya batu bola melundet batu bola melundet ini ini tempat jelaki tapi tempat jembit kayak ini susah ini guys ya ini saya mendapatkan kita kumbahin kumbah kumbah barangkali bagus bentuknya bentuknya ini ada tapak jalannya bentuknya apa ini guys aduh apa ya udah jelas aduh kurang membentuk sayang ya kalau ini bagaimana guys aduh ada tapak jalaknya ini ya cuma ini berundet ini guys jadi banyak sekali pengotornya atau penghalangnya ini wah aduh gelet kakin maning lolet maning batu jala sutra aduh motifnya kurang bagus oke kayaknya cukup sekian untuk episode kali ini jadi kejauhan seperti ada tapak jalak tapi ternyata bukan terima kasih sudah menonton ini semoga berhibur ya nanti mungkin ada spot lain jadi sesi yang kedua ya moga saja guys bila ada kesalahan mohon dimaaf tata semangat jangan lupa madang madang lah katanya labir dari saya emin bajok rokan gamster mantap just luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima mabarakatuh mabarakatuh Terima kasih.